Banjir juga melanda negara bagian Karen yang berada di bagian utara Myanmar. Banjir yang melanda wilayah yang didiami etnis Karen yang memberontak kepada pemerintah ini kian mempersulit keadaan saat mereka tengah menghadapi pandemi COVID-19. Taf dari Pusat Perawatan Virus Corona di negara bagian Karen, Myanmar, pada Senin 26 Juli, memindahkan tempat tidur dan pasien melintasi kenangan air. Di tengah banjir yang telah membuat ratusan orang di negara itu mengungsi. Menurut kelompok media Pusat Informasi Karen, pasien terutama yang bergantung pada oksigen perlu dievakuasi jika hujan tidak berhenti dan banjir semakin parah. Myanmar berusaha mati-matian untuk mengandalkan wabah yang tumbuh cepat di tengah kekacauan yang sedang berlangsung setelah kudeta militer. Dan penduduk mengatakan hujan lebat dan banjir memperburuk situasi. Kelompok media Pusat Informasi Karen, KIC, mengatakan sekitar 500 daerah pemukiman di sepanjang perbatasan Myanmar dengan Thailand telah terkena dampak. Dari Karen, Myanmar, kontributor Nusantara TV melaporkan.